Halo cofren, disini kita akan membahas mengenai elektrolisis, di mana pertanyaannya adalah, bila dua potong logam tembaga dan zinc dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat satomolar, maka yang terjadi adalah, yang A, logam zinc akan larut menghasilkan gas H2, yang B, tembaga akan larut menghasilkan gas H2, yang C, logam zinc dan tembaga tidak larut, yang D, kedua logam akan larut, atau E, bila kedua logam dihubungkan dengan kawat, logam tembaga akan larut. Untuk menjawab soal ini, kita nanti akan membutuhkan deret volta, yang kurang lebih seperti ini. Disini, pada deret volta, semakin ke kiri, maka sifat reduktornya makin kuat, berarti senyawa-senyawanya makin mudah teroksidasi. Kebalikannya, semakin ke kanan, sifat oksidatornya yang makin kuat, maka makin ke kanan, akan makin mudah untuk direduksi. Bisa kita lihat pada deret volta, jika Cu atau tembaga itu berada di sebelah kanan, sedangkan Zn atau zinc itu berada di sebelah kiri, sehingga nanti Zn akan lebih mudah teroksidasi daripada Cu, di mana nanti reaksi oksidasi Zn, yaitu adalah Zn, tambah 2H+, menjadi Zn2+, ditambah H2. Dari 2 penjelasan ini, maka kita sudah cukup untuk menjawab soal. Kita lihat dulu satu persatu jawaban yang diberikan, yaitu yang A, pertama adalah logam zinc akan larut menghasilkan gas H2. Bisa kita lihat pada reaksi, jika awalnya logam Zn ini berbentuk padatan, kemudian ditambahkan 2H+, yang berbentuk larutan akan menjadi Zn2+, disini Zn2+, adalah bentuk larutan, atau berarti dia sudah larut, kemudian dihasilkan gas H2. Maka jawaban yang A ini benar. Kemudian yang B, tembaga akan larut menghasilkan gas H2. Ini salah. Kenapa? Karena kita lihat pada deret volta, Cu berada di sebelah kanan, mendekati akhir dari deret volta, maka sifat oksidatornya makin kuat, artinya dia lebih mudah terreduksi daripada teroksidasi. Maka kemungkinan besar tembaga tidak akan larut. Maka yang B ini salah. Kemudian yang C, logam zinc dan tembaga tidak larut. Ini salah. Kenapa? Karena logam zinc itu larut. Kemudian yang D, kedua logam akan larut. Ini juga salah, karena hanya satu logam yang larut, yaitu Zn. Kemudian yang E, bila kedua logam dihubungkan dengan kawat, logam tembaga akan larut. Ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah yang A, yaitu logam zinc akan larut menghasilkan gas H2. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.